Berkunjung ke Kota Baru rasanya tidak lengkap apabila belum menyambangi salah satu kampung tradisional suku Bajau. Saya senang sekali nih dapat kesempatan pergi ke Kampung Suku Bajau di Desa Rampa, Kejabatan Pulau Laut Utara, Keupaten Kota Baru. Lebih dari 8.000 jumlah penduduk tinggal di Desa Rampa yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Di sini saya melihat berbagai kearitan lokal dan kegiatan yang dilakukan oleh warga suku Bajau Sama. Salah satu suku yang paling banyak tersebar di wilayah Kepulauan adalah suku Bajau. Nah beruntung saat ini saya mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi salah satu kampung Bajau yang ada di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Ternyata rame dan juga luas banget kampungnya. Saya akan mengajak Anda, travelers, untuk mengunjungi dan melihat bagaimana aktifitas storage di Kampung Bajau, Kalimantan Selatan ini. Tapi saya nggak sendiri karena saya ditemani oleh seorang guide, yaitu Bang Fitri. Iya. Bang, langsung aja yuk ajak saya untuk muter-muter melihat di Kampung Bajau. Ayo kita. Langsung aja, Bang. Bang, tapi sebetulnya apa sih yang menjadi daya tarik dari usaha kawan untuk berguna di sini? Karena di sini Kota Baru ini beda dengan kebupaten lain ada di Kalimantan Selatan. Kita ada 13 kebupaten di Kalimantan Selatan, suku Bajau ini cuma ada di Kota Baru. Sehingga merupakan daya tarik sendiri bagi masyarakat luar. Keunikannya mereka ini mempunyai suatu ritual, upacara adat selamatan laut yang biasa mereka laksanakan satu tahun sekali. Uniknya, ada kan kepala adat itu namanya Sandro. Sandro itu begitu menancapkan seperti bambu ancak, dikasih air, areal ancak ini semua air itu jadi tawar semua. Mereka pada lompat ke laut untuk mengambil air itu, cuma sekian menit air itu diharapkan menjadi penawar kesembuhan, kesehatan, dan macam-macam bagi mereka. Itu uniknya di sini. Memang suku Bajau itu warganya lebih banyak tinggal di atas laut ini? Iya. Mereka aktivitas harian, hari-hari mereka, ya hampir mayoritas semuanya. Semuanya lah, 100 persen itu mereka di laut. Ya kalau sore, seperti kita lihat tadi, ibu-ibu tadi kan, mereka aktivitas di depan rumah, anak-anak ramai, apa segala. Bercengkrama gitu ya? Bercengkrama, ya, ya, benar-benar. Menarik banget sih Bang. Masyarakat suku Bajau memiliki kehidupan yang tak pernah jauh dari laut dan tinggal di rumah-rumah panggung dengan dinding yang terbuat dari kayu. Begitupun juga dengan lantai rumah penduduk suku Bajau yang seluruhnya terbuat dari bahan papan kayu sehingga kokoh untuk dipijat. Beberapa di antaranya, tampak ibu-ibu yang sedang menjemur ikan hasil tangkapan untuk dijadikan ikan asin yang juga siap untuk dijual ke pasar tradisional sekitar. Sungguh pengalaman yang seru bisa singgah di desa ini karena hampir setiap aspek kehidupan masyarakat yang saya temui berhubungan dengan kehidupan laut. Terima kasih telah menonton!